Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Oke, sekarang kita akan melanjutkan sharing yang kemarin Kemarin kita sudah merekam drum Dan meng-extrainya menjadi audio Nah, sekarang kita mau menambahkan track lagi Sekarang kita mau Untuk merekam bass Nah, disini saya sudah ada bassnya Kita merekam secara analog Nah, untuk merekam secara analog Kita membutuhkan jack mono ya Jack mono yang ditancapkan di soundcard kita Nah, seperti ini jacknya Nah, kemudian jacknya ditancapkan di bass Oke, sudah nyala Nah, kita atur untuk gain inputnya Kemudian kita mau setting inputnya yang ada di studio one Nah, disini kita harus menambahkan track dulu Disini belum ada tracknya Kita harus menambahkan dulu dengan cara klik kanan Kemudian add track Atau juga bisa dengan langsung klik tombol ini Tambah Juga bisa Kemudian atau bisa tekan T di keyboard Oke, disini ada Oke, disini ada Window add track Kemudian kita namanya dulu Misalnya bass Nah, ini count ini jumlah tracknya berapa Misalnya ini satu Kemudian Ini warnanya Kalau misalnya kita pilih auto color Nanti warnanya akan random Langsung aja kita oke Ini formatnya mono Kita oke Nah, ini sudah ada track bass Kita warnanya dulu Biar tidak bingung nanti Nah, kemudian kita atur dulu Input dan output dari soundcard kita Cara mengaturnya Kita klik studio one Kemudian klik option Nah, disini ada Audio setup Ada menu audio setup Kita klik Kemudian ada menu song setup Ini kita klik Nah, disini ada audio IO setup Input output setup Nah, ini Misalnya Ini Ini sudah terisi ya Misalnya kita hapus saja dulu Biar nanti tidak bingung Nah Awalnya adalah seperti ini Jadi inputnya belum ada Kita nampakkan dulu inputnya Dengan cara add mono Kemudian add lagi Nah Kita mau ngatur input satu Input satu Itu adalah yang Satu Jadi ini input satu Kemudian input dua Ini ada disini Kemudian input dua Kita atur disini Jadi sama input satunya Di kiri Input duanya di kanan Sehingga sama dengan pengaturan soundcard Yang input satu di kiri Kemudian input dua di kanan Oke, kalau sudah kita apply Kemudian Kita klik ok Nah Kalau sudah Ini Ini sudah ada pilihan Input satu Ini sudah diisi Sudah diisi mic Mic ini Mic condensor Jadi Bassnya ini Saya taruh di input dua Saya pilih input dua Nah ini Kemudian kita aktifkan dulu Panel recordnya Kita coba Sudah nyala ya Kita bisa setting Bassnya Oh ya teman-teman Jadi disini Saya tidak menggunakan Ampli Jadi bass ini Jadi bass ini langsung Saya direct Ke soundcard Dan seperti ini bunyinya Oke Kalau sudah Sekarang kita mau Tuning dulu bassnya Disini Studio One Menyediakan plug-in Bernama Tuner Yang bisa kita lihat disini Kita klik Ini kita hilangkan dulu Nah Biar gak Banyak-banyak window Kemudian ini kita klik Nah kita bisa menambahkan efek disini Kita tambahkan tuner Disini ada Menu tambah Kita klik Kemudian disini kita cari di Presonus Nah disini ada tuner Kita klik Kemudian kita tuning Bass kita Oke sudah Lumayan Kemudian kita mulai Untuk merekam Ini saya Gak lupa ya Jadi nanti Di Tumpuk-tumpuk aja Kalau keliru Saya coba dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nanti kita edit belakangan! Nanti kita edit belakangan Yang penting ini sudah bagus Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita mau tracking gitarnya dulu Oke Sama juga prosesnya Seperti tadi Kita buat track baru disini Kita klik Tambah Kemudian Ini misalnya kita Ini misalnya kita namai dengan Rhythm 1 Sudah ada Saya kasih warna Ini ya Kemudian coba Saya aktifkan input 2 Saya aktifkan dulu Oke Kemudian kita Besarkan Inputnya Oke Sudah masuk Dan Suaranya juga cukup Cukup ya Tidak terlalu besar Tidak terlalu kecil Nah kalau gitar ini Biasanya saya langsung Memberi efek disini Biar nanti Tidak mengira-ngira efeknya Seperti apa Disini saya pakai Amplitube Kebetulan ini ada Amplitube 4 Oke Seperti ini Nah di Amplitube 4 ini Sudah dilengkapi dengan Tuner Jadi nanti kita bisa langsung Tuning di Amplitube Jadi tidak usah Ambil Plugin Tuner lagi Dari Preson Study Ini kita tinggal Klik tuner Kemudian kita on Nah disini Sudah kelihatan Terima kasih telah menonton udah kemudian saya mau pilih amplinya dulu disini ada american clean saya coba pakai vendor oke mungkin ini coba tambahin triple bassnya dikurangin reverbnya tambahin dikit oke udah selanjutnya kita coba untuk merekamnya dulu ini kita langsung klik tekan 0 aja di keyboard 2 kali jadi dia langsung kembali ke start kemudian kita langsung rekam dengan menekan bintang atau kita klik di sini tombol record selamat menekan bintang 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 selamat menekan bintang 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 selamat menekan bintang 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 selamat menekan bintang 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 b nah jadi seperti ini record gitar yang ditambahin dengan plugin nah nanti kalau misalnya ini ada satu track nanti kalau misalnya tracknya banyak komputer kita akan terasa berat karena dia banyak untuk melode plugin kita bisa lihat disini di performance kita klik dua kali nah disini ada so device jadi plugin apa yang kita gunakan nah ini kalau kita pakai beberapa track dengan beberapa efek disini beberapa plugin dia akan berat dan kinerja DAW kita akan lambat nah solusinya kita akan langsung mentransport ini jadi audio jadi nanti pluginnya kita gak bisa ngedit lagi setelah kita transport kita coba dulu saya transport dulu caranya juga sama seperti kemarin kita klik kanan transform into rendered audio atau pada waktu saat kita merekod kita langsung memberi plugin amplitube di insert di inputnya disini sehingga nanti di tracknya ini langsung track berupa track yang langsung terkena efek dari amplitube nah kita coba disini saya mau coba lagi kita tambah track tracknya dulu kita nambahin rhythm 2 kita aktifkan dulu inputnya input 2 kemudian kita aktifkan panel record nah disini di inputnya kita isi dengan amplitube jadi kita gak mengisinya di di tracknya kita gak mengisi di mixer tracknya tapi di inputnya caranya mixernya kita besarkan dulu nah kemudian disini di input 2 di input 2 kita tambah kemudian kita pilih amplitube biar kita gak nyetting lagi kita bisa meng-copy preset dari amplitube yang sudah kita set tadi caranya kita tinggal mendrack saja dari sini kita klik kemudian kita geser ke track input 2 nah disini track gitar kita akan terkena efek oke terkena efek sama dengan oke saya mau coba untuk merekam track yang kedua kita rekam dari awal selamat jenis selamat menikmati terkena efek terkena efek ini ada sedikit di jack nya kita coba ulangi lagi selamat menikmati 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 selamat menikmati